Meski ada larangan mudik oleh pemerintah, pemudik di Pelabuhan Kalianget, Kabupaten Sumeneb, Jawa Timur, membeludak. Mereka didominasi oleh perantau dari luar daerah seperti Jakarta dan Jawa Tengah. Ratusan pemudik berdesakan untuk naik ke kapal Satya Kencana yang sandar di Dermaga 1, Pelabuhan Kalianget, Kabupaten Sumeneb, Jawa Timur. Kapal Satya Kencana melayani pelayaran dengan rute Pelabuhan Kalianget menuju Pulau Sapudi. Kerumunan pemudik juga terjadi di loket pembelian karcis. Anehnya, di tengah pandemi COVID-19, tidak tampak petugas kesehatan yang menghimbau para pemudik untuk mematuhi protokol kesehatan. Mayoritas pemudik datang dari luar daerah seperti kota Jakarta dan Jawa Tengah. Mereka memilih mudik saat malam hari untuk menghindari penyekatan larangan mudik. Biasanya kalau lewat malam itu, mas, itu pemeriksaannya kosong. Pokoknya kalau sudah subuh ke paginya itu jam 6, itu sudah tidak ada lagi. Yang jaga itu cuma tinggal post-nya saja, di semua perbatasan itu. Mas, ini kan masih lama lebaran. Kenapa banyak warga yang ada mau diri awam, mas? Ya takut, takut di lockdown itu katanya, mas tanggal 6 kan katanya lockdown, terakhir. Makanya lebih awal. Seorang pemudik dari Jakarta, Syarif Hidayatullah, mengaku saat pulang dari Jakarta, melihat banyak polisi yang melakukan penyekatan, namun ia tidak diminta putar balik. Ada penyekatan tidak selama perjalanan ke sini? Enggak, soalnya saya hari Minggunya. Kalau hari Seninnya katanya ada. Soalnya kalau hari Minggunya juga. Saya hari Minggunya. Cuman banyak polisi di jalan Cikampe, Cikampe Layang. Kalau Cikampe Layang itu ada. Jawa Tengah dan Jawa Timur? Jawa Tengah di Semarang ada, kayaknya ada polisi. Cuman waktu malam Seninnya tidak. Tidak ada penyekatan. Jumlah pemudik meningkat hingga 15 persen dan diperkirakan akan terus meningkat.